Jadi orang sakit itu pada hakikatnya, kalau nampak mata orang sakit itu enggak enak. Sakit panas, enggak bisa tidur, makan enggak enak, minum enggak enak. Tapi pada hakikatnya orang yang sakit itu sudah mendapatkan kenikmatan dari Allah. Karena apa? Karena penyakitnya, buburkan dosanya. Kalau dia sabar, ada pahala di atasnya. Jadikan dirinya apa? Bisa disintai oleh Allah SWT. Maka dari itu dikatakan oleh Rasulullah SAW, ajaban, sungguh menakjubkan perkaranya orang mu'min itu. Kalau diberi kenikmatan, dia bersyukur, maka dia dapat kebaikan daripada itu. Kalau sedang diuji, ada ujian yang datang kepada dirinya, kemudian dia bersabar, maka baik bagi dirinya. Maka enggak ada yang jelek buat orang muslim. Karena manusia itu hanya ada dua keadaan. Keadaan dia sedang mendapatkan kenikmatan, keadaan dia sedang mendapatkan ujian dari Allah. Sehat atau sakit, kaya atau miskin.